Halo semuanya, balik lagi dengan DrawX di sini. Kali ini kita lihat update yang terbaru yang ada di Dragon SM di tanggal 22 September ini. Yang pertama itu ada event Camp Battle. Oma ini bisa mengumpulkan Camp Sign dari NES, Dragon Layer, Abyss, dan juga Toko. Yang kedua, event 50% bonus untuk top up pertama kali dan juga di-reset ya. Buat player yang sudah pernah top up, di-reset lagi dan kalian bisa mendapatkan bonus lagi. Yang ketiga, event Promise Heart itu akan mulai di tanggal 1 Oktober. Yang keempat, event Sea Dragon Party, gue gak tau apa kain mengaruh juga di DDN, Abyss, dan juga di Green Dragon. Yang kelima ada event Dark Temple Double Reward. Yang keenam ada skill Herald Rai Cocktail, Pulldown, Acceleration, dan Spirit Outburst itu dihilangkan. Yang ketujuh, meningatkan penjualan harian Jet Elements di topo. Lapan, optimalisasi waktu level seal. Yang keenam, perbaikan beberapa bangkit lagi kita start. Kabar kostum Awakening Skill masih belum ada ya. Oke, ini ada event Camp Battle-nya, guys. Di sini ada quest-nya. Terus pertama kita masuk ke event dulu di sini. Ini event Camp Battle. Camp Jerein. Camp Felskut. Yang pertama, waktu event. Apa ini? 11.10.2018. Apaan deh? Yang kedua, kontribusi item dan tiap hari cheer bisa dapet poin. Yang ketiga, saat berakhir Camp dengan poin terbanyak akan melakukan reward tambahan. Jadi kita pilih ya. Antara Felskut dan Jerein. Nanti kita lihat dulu yang lainnya. Login berhadiahnya. Di minggu ini, dua. Oke, gue udah bisa dapetin. Tapi di akhir minggu nanti, cuy. Gue udah bisa turn. Gentle Swan-nya. Special top of harian. Oh, ini item apaan? Oh, ini camp sign. Oke, itu doang sih. Untuk event-nya ya, nggak ada yang lainnya ya. Terus kita ke mall. Kotak hadiah Camp Sign. Ini bisa dibeli. Harganya 99 poin naga. Buka pasti mendapatkan 3 camp sign dan 1 item berikut secara acak. Sekuligrin naga T. 2 tas jet level 3. 1 peti harta per tas di acak. Level S. Dragon jet ski. Batu Reforge. Ini juga ada batu Reforge kali 5. Semenjak ada batu polis, ini udah nggak laku lagi coy. Pakai bunga wedding. Yang lainnya nggak ada lagi. Kalo di toko berlian, hampir sama aja sih. Pakai camp sign juga ada. Bunga wedding. Enchant. Nental. Nggak ada yang baru ya. Oh, ini paket handy fairy fairy tale. Juga lagi yang ini. Satu shade, kostum, fairy tale. Dan tiga, kupon tukar kostum S. Masih belum ada nih kabar tentang kostum awakening. Oh, mungkin ininya ya. Mungkin limitnya kali ya. Ini kan masih bisa beli 5. Mungkin aja limitnya gitu. Mungkin kemarin satu, gue nggak perhatiin juga sih kemarin tuh. Oke, selanjutnya event apalagi. Oh, coba ke dark temple disini. Nggak ada. Nggak ada ini ya. Di sini tidak ada tanda atau icon dua kali reward gini. Tuh, ini pun juga sama cuy rewardnya tuh. Gue dapetnya. Warnin juga segini doang dong. Alah. Oke, itu sama aja sih. Itu apa sih maksudnya? Dua kali bonus reward di dark temple. Ntar apa gue salah baca ya. Dark temple juga sih. Dark temple. Double reward dark temple. Iya bener, dark temple. Tapi nggak ada. Tukar barang. Oh, gue udah bisa tukar lagi nih. Nah, sekarang. Dua lagi nanti gue ambil yang sisa ini. Sisa celana sama yang tangan. Sayang banget ini kostumnya harus satu set baru bisa dipakai ya. Tukar kembet. Ini di China juga ada sih. Cuman gue nggak ngerti. Ini cara eventnya gimana sih terima. Itu doang. Rasanya gitu doang. Coba. Apakah ingin join camp Jiren? Setelah join Jiren bisa mengganti camp lagi. Gue nggak tau apa bedanya. Bentar ada. Wah. Ini rewardnya coy. Paket poin kemenangan camp. Buka bisa mendapat 50 poin naga. Ini poinnya. Oh, gila. Ini 2.200 poin bisa dapet ini. 600. Paket Shadow Knight. Satu set kostum. Shadow Knight. Ini permanen coy. Ini juga permanen. Teddy Bear. Waduh. Kayaknya bagus kejar ini ya. Kostumnya ya. 3.000 poin loh itu. Nah, ini nggak dikasih keterangan apa sih? Apa? Coba. Coba. Kalau gue pilih yang first, apakah sama juga? Sama juga sih. Cearing-ceter. Cearing aja nih. Yakin. Reward. Contribusi. Poin reward. Cear gratis. Cear kali. Cear. 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 Hai itu doang ha gitu doang enggak tapi ini ke mesinnya bisa didapatkan dari net kalau gitu kita coba masuk next di sini belum masuk juga di kira ada kayak semacam statusnya gitu selesai internetnya gitu doang ya jadi kita kumpulin kemstain dan tribusi kasih ini nanti kumpulin poinnya sepertinya bisa ya dikumpulin ini ya bisa aja nanti kalau misalnya sampai 400 poin kita dapet ini selanjutnya dapat ini selanjutnya dapat ini selanjutnya dapat ini dan semoga aja sih gitu itu coy sepertinya sih gitu ya Wah bagus banget ini banyak ya kali aja nanti kayak yang ini lagi coy ini dreamland itu loh yang ini kan ya kirain kalau sampai lantai tiga dapatnya yang ini rewardnya lantai enam dapat lagi dua ini yang sembilan yang saya dapat semuanya itu gitu keren gitu kemarin ternyata kalau nyelesaikan sembilan ya dapatnya lantai sembilan doang semoga aja yang dicamping enggak gitu tapi gue keren sih kayaknya enggak itu tadi kalau nggak salah di abyss dan juga toko bisa beli gua enggak tahu itu tokonya dimana toko naga kah oh ada sih paket kemstain yang ini masih bisa beli tiga buka pasti dapat tiga kemstain harganya 100 dragon coin kita coba masuk di sini eh adakah kemstainnya Wow dapet coy dapet coy kita coba sekali lagi dari abyss ini ya kalau masuk abyss ini pak dapat yang silver yang paling bagus sih sebenarnya bukan goldnya ah nggak dapet lagi coi berarti emang dapatnya itu hoki-hokian jadi nggak selalu ngedrop gitu coba di next ya nggak dapet bos Oh setah tak dapet coy nah sepertinya agak susah dropnya ya ayo ini ketiga kalinya masa nggak dapet gitu ya kemstain kemstain wah nggak dapet lagi tiga kalinya sudah dapet tadi kemstain Oh berarti gue tadi dapet ini ya dapet satu dari next ternyata yang pertama itu sudah keliatan seperti baru 40 poinnya Oke kita coba lagi nih guys di SDN hell Oke kita lihat set pertama apakah dapat tak dapet bro Oke stage kedua lantai dua dapat tak Bro please please masih udah dapet drop rate nya kecil amat dah oke oke set ketiga nanti ketiga selesai ayo dapat kemstain please buset boh oke setempat waw nggak dapet coi waduh oke selesai waw nggak dapet lagi waw saya nggak dapet ini di Dragon layer hell nah sekarang kita coba di Grandmaster nya kita coba di DDN kali ini kemstain aja di gigi lagi tuh bos BAM oke dapatkah dapat dapatkah dapatkah please dapat please nggak dapet guys waw ini darah dikit begini tapi lama banget rasanya tebel banget gamenya Oke selesai Tunggu aja dapet sih yey di Grandmaster ternyata dapet ya tadi di hell enggak dapet Wah counting Oke kita cek lagi disini tadi dapet satu dari Grandmaster yang hellnya dari SDN enggak dapet gua men buset dapet lima ini jumlah poin di reset jam lima jangka nya pada beli yang kempel skut sudah ada yang 3000 Oh ada rewardnya juga untuk kerennya ya top 10 dapat ini Krujit level lima dan juga prasasti apa ini kalau yang prank tiga yang tiga besar dapatnya yang prank tiga coba kita lihat rank tiga buka bisa mendapat satu pak satu pengawal medal dua paket prasasti berharga Great S 10 Ascension point potion yang ini Krujit level 6 ini Krujit level 7 yang ini paket pemenangnya satu pengawal medal tiga paket prasasti dan 30 Ascension point potion 30 Ascension potion gila aja ini 40 Ascension potion satu paket prasasti superior apa maksudnya apa tuh superior mungkin sesuai job ya satu pengawal medal dan ini 287 Krujit reward kalah camp ada reward kalah game nya juga ini pemenang game ini kalah camp maksudnya apaan ini yang kalah gimana sih itunya kalau yang kalah yang kalah dapat ini paket honor camp empat paket prasasti berharga Great S 20 Ascension potion dan level 7 Krujit itu yang kalah peringkat pertama reward kalah peringkat kedua dapat level level 6 Krujit paket honor camp 3 paket prasasti berharga Great S 15 Ascension potion yang ketiga level 5 Krujit 2 Prasasti dan 10 Ascension potion kalau rank 10 top 10 itu level 4 Krujit dan Prasasti lagi doang itu coi goreng king 129 jangkin kau setuk malah udah pada geribuan ini ya udah yang gerain malah sedikit peminatnya ya Oh gini Oh ngerti gua jadi ini kayak misalnya kayak diadu dia antara Velskut sama gerain Nah kalau misalnya si Velskut camp Velskut menang Nah kalau camp Velskut menang itu dapatnya yang reward di sini Nah kalau misalnya gerain yang kalah ya dari tingkat kontribusinya berarti yang satu yang di gerain itu dapatnya yang ini nantinya Oh gitu ngerti gua shor ya maksudnya kekerapan di sini mungkin lihat hadiahnya kali ya hadiah Velskut kayak gini sama aja sih Oke Oke guys itu tadi update terbaru dan event terbaru yang ada di Dragon SM ini di tanggal 23 September Bagaimana menurut kalian Joy untuk reward dari camp battle ini sih luar biasa mantap ya keren banget tapi ngumpulinnya tuh susah sepertinya Coy kalau misalnya kita ngejar campsainya itu dari Nes Abyss terus dari Dragon layer juga kalau mau cepet sih ya kalian belinya di toko koin naga atau toko berlian Oke sekian dulu video gua kali ini thank you buat kalian yang sudah menonton jangan lupa subscribe share lagi guys juga di video-video bye bye selamat menikmati